Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT masih dalam keadaan iman Yakin kepada Allah SWT Ada ungkapan begini Jangan berharap dapat menemukan tempat dan teman yang membuat hati bisa tenang Bila hati tidak bergantung kepada Allah Maka selamanya tidak akan ada tempat dan teman yang dapat menenangkan Mengapa? Karena setiap makhluk ini Setiap yang ada di muka bumi ini semua adalah makhluknya Allah SWT Semua makhluknya Allah SWT Ini nasibnya digenggam oleh Allah SWT Dia ada di genggaman Allah SWT Karena itu semuanya tergantung kepada Allah SWT Barang siapa bergantung kepada teman Teman adalah makhluknya Allah Dan makhluknya Allah itu nasibnya ada di tangan Allah Apakah teman membuat kita aman? Tidak bisa Teman tidak bisa membuat kita aman Tidak bisa menjamin Kita nyaman Aman Tidak bisa Sebab apa teman kita pun nasibnya masih digenggam oleh Allah SWT Apakah kita berpikir ada tempat Yang disitu tempat ini akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kita? Tidak ada Karena setiap tempat itu adalah Makhluknya Allah yang digenggam pula oleh Allah SWT Karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Ketenangan Kenyamanan Kebahagiaan Itu sesungguhnya ada di dalam Zikrullah Zikir kepada Allah SWT Karena ada ungkapan dari Ali bin Abi Talim Bahwa Yang paling kuat Di alam semesta ini Kata sebagian orang adalah Api Tetapi api masih dikalahkan oleh air Ada lagi yang berpendapat Air pun masih dapat dikalahkan Oleh apa? Oleh angin Karena dia akan jadi beku ketika kena angin Oke Api pun kalah oleh air Air pun kalah oleh angin Berarti angin paling kuat Belum Karena angin masih bisa tertahan oleh gunung Angin bisa tertahan oleh gunung Dan dia akan Ambiar gitu Pecah kemana-mana Angin Berarti gunung paling kuat Belum Karena gunung masih kalah sama manusia Hari ini kita melihat gunung pun ditambang oleh manusia Dan hancur Rata dengan tanah Berarti gunung bukan paling kuat Siapa? Manusia Manusia paling kuat Ternyata belum Manusia ternyata terkalahkan oleh Oleh tidur Coba lihat Manusia yang paling kuat sekalipun Siapa manusia paling kuat Kalau dia sudah tidur Selesai dia Ada pendekar yang paling kuat Gagah Tapi kemudian tidur Selesai dia Ada orang paling kuat Tapi kalau dia sudah tidur Selesai Berarti tidur paling kuat Belum Karena tidur masih bisa terusik Dan orang bisa tidak bisa tidur sama sekali Jika hatinya Resah Gelisah Gundah Gulana Galau Lalu apa? Yang dapat mengalahkan kegalauan Yang dapat mengalahkan kegalauan adalah Zikrullah Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Memperbaiki cara kita memperbaiki cara kita memahami Tauhid Itulah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sebaik-baiknya tempat bergantung Semua makhluk bergantung kepada Allah Yang kuat bergantung kepada Allah Tergantung Allah Allah mau menjadikan dia Hidup terus Hiduplah dia Allah ingin menjadikan dia Rusak-rusaklah dia Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu Allah kata jadi Jadi Allah kata bubar-bubar Allah kata hancur-hancur Apa yang dikendaki Allah terjadi Dan apa yang tidak dikendaki oleh Allah Maka dia tidak terjadi Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kekuatan terbesar kita adalah Tauhid kepada Allah Yang membuat hati kita tenang adalah Tauhid kepada Allah Yang membuat hati kita nyaman adalah Tauhid kepada Allah Yang membuat kita bahagia adalah Tauhid kepada Allah Ingat dan zikir kepada Allah Itulah cara kita mempertahankan Tauhid Tauhid itu dipertahankan dengan Senantiasa menyebut nama Allah Menyebut-nyebut Allah Menyebut nama Allah Itu Tauhid Terus begitu lama-lama Lisan kita ini melatih hati Ada teori Kata-kata lisan ini Untuk melatih hati kita Hati akan tenang Hati tenang tidak bisa terkalahkan Biarpun keadaan kacau balau Tapi hati orang itu tenang Maka sikap dia tenang Dan tidak ada yang dapat merusak ketenangan dia Karena dia telah tenang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Keadaan Boleh saja berubah Kenyataan bolehlah berganti Tapi hati yang tenang Akan menjadikan keadaan itu tetap Dan senantiasa Dalam kenyamanan Dalam ketenangan Dalam keamanan Dan dalam kebahagiaan Dan karena itu orang yang berbahagia Ma'ashir al-muslimin Saudara-saudara aku yang dirahmati Allah Orang yang berbahagia ini Sulit sekali digoda oleh setan Nah hati-hati ini Banyak orang yang mudah digoda setan Siapa itu? Orang yang tidak bahagia Kenapa? Karena orang yang tidak bahagia Itu akan mudah dikendalikan oleh setan Tapi orang yang bahagia Dia senantiasa tenang Dia senantiasa nyaman Dan bahagia itu bukan karena kita dapat uang Bahagia bukan karena kita mendapatkan hadiah Bukan Itu sementara saja Dan itu tidak hakiki Bahagia yang hakiki adalah Manakala kita berfikir Ingat senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara aku Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita jaga tauhid Kita lestarikan Zikirullah kepada Allah ini Zikir kepada Allah ini Kita lestarikan Karena ini yang menjadikan kita senantiasa Dalam keadaan Nyaman Tenang Bahagia Dan itu Aman kita dari godaan setan Orang yang bahagia tidak bisa digoda setan Kenapa? Setan kalau mau menggoda Kita Hati kita sudah bahagia Setan putus asa Setan mau menggoda kita dengan kekayaan Kita sudah bahagia biarpun gak kaya Setan mau menggoda kita dengan kemiskinan Kita sudah bahagia biarpun kita sudah miskin Setan mau menggoda kita dengan siapapun Apapun Tapi kita sudah bahagia Dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ini tidak mudah Karena itu Marilah kita Senantiasa melatih diri kita Untuk terus 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 Berupaya Bersama-sama Saling mengingatkan tausiyah Tausiyah itu saling memberi nasihat Mari saling mengingatkan saudara-saudara kita Diri kita dan semuanya Agar senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Yang sebentar ini bermanfaat Bagi kita sekalian Mohon maaf atas segala kekurangan Barakallahu fikum Nasiru minallah Wa fathun karib Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Karena yang hijau berseri Membuatku lelah hati Terima kasih